Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magok, Madai, Yawan, Tubal, Nesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, Orang Kitim, dan Orang Dodanim. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Keturunan Ham ialah Kush, Mishraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kush ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema, dan Sabteka. Anak-anak Raema ialah Sheba dan Dedan. Kush memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang, Seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akat, semuanya di Tanah Siniar. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehobot Ir, Kalah. Dan Resen di antara Niniwe dan Kalah, itulah kota besar itu. Misraim memperanakan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Kanaan memperanakan Sidon, anak Sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, dan orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian, berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomorrah, Atmah, dan Zeboin sampai ke Lasa. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapak semua anak Eber, serta abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksat, Lut, dan Aram. Keturunan Aram ialah Us, Kul, Geter, dan Mas. Arpaksat memperanakan Selah, dan Selah memperanakan Eber. Bagi Eber, lahir dua anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakan Almodat, Selef, Hazar Mawet, dan Yerah, Hadoram, Uzzal, dan Diklah, Obal, Abimael, dan Sheba, Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya keturunan Yoktan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anakmu, menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. terima kasih. Terima kasih.